Kenapa sebuah proyek ditinggalkan kontraktor atau pemburungnya? Pernah nggak kalian ditawari sebuah proyek yang sebelumnya mangkrak atau sempat terhenti atau ini proyek belum sama sekali dikerjakan tapi disetok lalu dilelang ulang? Bukan hanya karena tidak dibayar. Kita ambil salah satu contoh proyek strategis nasional Tol Gilimanuk Mengwi. Dan ada juga proyek yang belum mulai tiba-tiba dilelang ulang seperti proyek Tol Getachi. Kalau proyek yang lama-lama yang masih belum ada titik terang ini adalah proyek hambalang. Sebagai kontraktor pemburung atau yang mengerucut lagi ke bawah subkontraktor, berani nggak kalian ambil alih proyek yang sebelumnya pernah mangkrak? Nah, biar nggak salah jalan, simak dulu alasan kenapa proyek bisa mangkrak, lalu bagaimana solusinya berani nggak take over proyek yang pernah mangkrak. Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Ada banyak alasan mengapa seorang pemburung atau kontraktor dapat meninggalkan proyeknya yang belum selesai. Di beberapa antaranya adalah yang pertama, masalah keuangan. Pemburung mungkin menghadapi masalah keuangan seperti kurangnya dana atau terlalu banyak biaya dalam proyek tersebut. Ini dapat menyebabkan pemburung atau kontraktor tidak mampu melanjutkan pekerjaan karena tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Atau yang lebih ekstrim lagi, kontraktornya atau pemburungnya ini belum atau tidak dibayar oleh pemilik proyek. Yang kedua, perubahan lingkungan. Kadang-kadang ini pemburung atau kontraktor meninggalkan proyek karena perubahan di lingkungan proyek. Atau keadaan yang tidak terduga seperti perubahan persaratan atau peraturan. Nah jika pemburung atau kontraktor ini tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, mereka mungkin tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Yang ketiga, konflik dengan klien. Nah terkadang ya, konflik ini dapat terjadi antara pemburung dan klien. Seperti perbedaan pendapat mengenai spesifikasi atau jadwal, schedule, progres, dan masih banyak hal. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, pemburung mungkin memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut. Yang keempat, masalah kesehatan. Pemburung mungkin menghadapi masalah kesehatan yang menghambat kemampuan mereka untuk melanjutkan pekerjaan. Jika masalah ini cukup serius, pemburung mungkin harus meninggalkan proyek. Kalau kayak tahun-tahun kemarin itu mungkin karena COVID-19. Kalau misalkan satu proyek kena COVID-19, ya mau nggak mau proyeknya harus di-stop. Yang kelima, ini adalah masalah teknis. Jika pemburung menghadapi masalah teknis yang tidak dapat mereka selesaikan atau membutuhkan sumber daya tambahan yang tidak tersedia, ya mereka mungkin harus meninggalkan proyek karena sudah tidak mampu lagi. Yang keenam, ini adalah masalah lainnya. Ya ada banyak masalah lain yang dapat memaksa si pemburung atau kontraktor ini untuk meninggalkan proyek atau tidak melanjutkan proyek tersebut. Seperti masalah keluarga, masalah pribadi, kegagalan bisnis, atau masalah hukum, ketangkap KPK mungkin, ya itu bisa jadi. Nah, tentu saja, setiap situasi unik dan alasan pemburung meninggalkan proyek ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan individu dan proyek itu sendiri. Nah, solusinya sebagai kontraktor atau pemburung, kita harus sangat jeli jika ditawarkan sebuah proyek yang sebelumnya pernah mangkrak. Jadi, sebelum kalian memutuskan untuk mengambil alih atau takeover proyek mangkrak ini, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama, yaitu kenapa proyek ini bisa mangkrak? Alasan proyek ini mangkraknya apa? Cari tahu alasan proyek tersebut mangkrak. Apakah masalah teknis, keuangan, manajemen, atau faktor lain? Dari enam alasan proyek mangkrak yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada nggak di situ? Kalian harus memahami penyebab proyek ini mangkrak sebelum memutuskan mengambil alih proyek tersebut. Yang kedua, yaitu analisis risiko. Nah, lakukan analisis risiko untuk menilai kemungkinan risiko yang terkait dengan mengambil alih proyek yang mangkrak. Ini dapat membantu kalian memperkirakan biaya dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, kalau butuh bantuan untuk perhitungan perkiraan biaya takeovernya, kalian bisa hubungi Kia Service. Linknya ada di bawah, siapa tahu jodoh. Yang ketiga, sumber daya. Pastikan bahwa kalian memiliki sumber daya yang cukup baik dari segi keuangan, tenaga kerja, dan sumber daya teknologi untuk mengambil alih proyek tersebut. Jangan lupa untuk menghitung semua biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengambil alih proyek. Lalu yang keempat, tujuan kalian. Nah, ini penting ini ya. Jadi, tentukan tujuan kalian dalam mengambil alih proyek tersebut. Apakah kalian hanya ingin menyelesaikan proyek atau mengembangkan proyek tersebut menjadi lebih besar atau lebih baik, ya. Ini akan mempengaruhi strategi kalian dalam mengambil alih proyek tersebut. Atau mungkin kalian ditawari ada udang di balik batu. Kalau onurnya bilang, ya selesaikan dulu proyek saya yang mangkrak, nanti proyek yang baru saya kasih kamu dah. Ada yang seperti itu. Yang kelima, kesepakatan yang jelas. Nah, pastikan bahwa kalian memiliki kesepakatan yang jelas dengan pihak yang memiliki proyek. Jadi, tentukan ruang lingkup dan waktu penyelesaian proyek yang jelas, serta biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Semuanya harus di-breakdown, harus hitam di atas putih. Yang keenam, kemampuan tim. Pastikan bahwa kalian memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam penyelesaian proyek tersebut. Jika diperlukan, kalian bisa merekrut anggota tim baru atau mempekerjakan konsultan yang ahli di bidang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Nah, ini penting juga nih ya. Pastikan bahwa kalian memiliki komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait dalam proyek, termasuk pihak yang memiliki proyek sebelumnya. Jadi, komunikasi yang efektif ini dapat membantu kalian menghindari masalah yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Kalau bisa itu minta kontak person kontraktor atau pemborong yang sebelumnya yang pernah terlibat dalam proyek tersebut. Jadi, kalian juga dapat informasi tambahan, baik dari segi informasi teknis dan informasi-informasi lainnya. So, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kalian dapat membuat keputusan yang tepat. Apakah akan mengambil alih atau tidak proyek yang mangkrak tersebut? Dan ingatlah bahwa mengambil alih proyek yang mangkrak ini dapat menjadi pilihan yang baik. Jika dilakukan dengan benar. Tetapi, juga dapat menjadi bencana jika tidak dipikirkan dengan matang atau tidak dilakukan dengan benar. Oke, saya Anggora Halid. Tulis di kolom komentar jika ingin diskusi atau jika ada pertanyaan lainnya. Jangan lupa bantu untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai ke detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.